Polres Batubara berhasil mengungkap dua kasus pembunuhan di tempat yang berbeda dalam waktu yang cukup singkat. Apresiasi warga diungkapkan pada saat selesai rekonstruksi pembunuhan nenek Misniati di desa Sumberpadi, kecamatan 50 Batubara. Di bawah kepemimpinan kasat reskrim Polres Batubara, AKP Pandu Winata bersama dengan tim opsional berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan janda penjual kopi Nur Aida warga Pagurawan, kecamatan Medang Deras diungkap dalam waktu 7 hari dengan dua tersangka abang beradik Agus dan Rustam. Yang kedua, kasus pembunuhan seorang nenek Lansia, Misniati, warga desa Sumberpadi, kecamatan 50 Batubara berhasil diungkap dalam waktu 3 hari dengan tersangka tunggal atas nama Andinova, tetangga korban nenek Misniati. Menurut salah seorang warga, Hari Sinaga, warga desa Sumberpadi mengucapkan terima kasih kepada Polres Batubara, terkhusus kepada kasat reskrim Batubara, AKP Pandu Winata yang dengan cepat mengungkap kasus pembunuhan nenek Misniati. Kepolisian Polres Batubara sangat baik dan telah mengungkap pembunuhan ekonomi Yati dalam 3 hari. Dan ucapkan terima kasih kepada Polres Batubara, terutama beberapa organisasi Pak Pandu Winata yang telah mengungkap kebutuhan atas nama Ikonomi Yati tersebut. Harapan kami sebagai masyarakat Pembunuhan Batubara pada kemudian yang lebih berpati, mudah-mudahan Pembunuhan Batubara lebih baik lain ke depan, mengungkap pembunuhan yang terperlaku di Pembunuhan Batubara ini. Kakan Kemenak Batubara, Ahmad Sofian, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Batubara dan Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP Pandu Winata yang mudah dan enerjik yang telah mengungkap dua kasus pembunuhan dalam waktu singkat. Semoga Kabupaten Batubara tetap kondusif, aman, sejuk, dan nyaman. Mengapresiasi kepada Bapak Kapolres besar jajarannya, cepat tanggap, khususnya dalam mengungkap berbagai kasus di Batubara ini, khususnya dalam mengungkapkan kasus pembunuhan secara berterut-terut. Dan kami juga mengucap terima kasih kepada Pak Kasat Reskrim, Pak AKP Pandu yang dengan sikap enerjik, cepat mengungkap kasus-kasus kriminal yang ada di Batubara ini, mudah-mudahan ke depan kepercayaan masyarakat Batubara ini khususnya kepada pihak kepolisian semakin kuat, semakin tinggi, dan Batubara ke depan bisa semakin lebih aman dan kondusif. Kasat Reskrim Batubara, AKP Pandu Winata mengatakan, dalam waktu tiga hari lebih, Satreskrim Batubara berhasil menangkap tersangka pembunuhan nenek Misniati, warga desa Sumberpadi, kecamatan 50 berdasarkan informasi dari saksi-saksi, tetangga, dan cek TKP, ada bercak darah berceceran yang mengarah ke rumah tersangka, maka mengerucut terhadap tersangka Andinova yang hanya belasan meter dari rumah korban. Ini memang, Alhamdulillah ya, terungkap kasus pembunuhan ini, dalam waktu tiga hari lebih lima jam, kita tangkap pada Jumat Dinihari, tanggal 22, pukul setengah lima menjelang subuh pagi. Berawal dari kita melakukan penelusuran dari pemeriksaan saksi-saksi ya, baik tetangga, terus cek TKP, ada bercak darah yang mengarah ke rumah pelaku. Nah, mengerucutnya ke arah si tersangka, si Andi ini, itu berawal dari kecurigaan kita, yaitu dari bercak darah, bercak darah ini mengarah ke rumah dia. Si Andi ini adalah tetangga korban, dia tetangga korban di bagian depan rumah, ya, yang notabene dia sudah mengenal, mengenal keluarga korban ini, baik anaknya korban maupun korban sendiri. Karena dia pekerjaannya seraputan, sering memperbaiki TV, memperbaiki elektronik, di rumah korban maupun di tetangga-tangga sekitaran situ. Nah, pada saat kita cek TKP, bercak darah ini berada di arah rumah pelaku ini. Dari dua kasus pembunuhan, dengan tersangka tiga orang kini masih mendekam di ruang tahanan Polres Batu Barat, dijerat dengan pasal berlapis 339-340-365, minimal 20 tahun penjara, maksimal hukuman penjara seumur hidup. Dari Batu Barat, Sumatera, Soleh PLK Triplata TV, Salam Terbatas. Terima kasih telah menonton!